Intro Setahun belajar ilmu kedokteran di salah satu universitas terkemuka di ibu kota, mantan artis cilik yang kini beranjak dewasa Rahel Amanda, tiba-tiba menyerah di tengah jalan. Padatnya kegiatan belajar mengajar upanya cukup menyita waktu dan tenaganya, hingga membuat darah cantik berambut panjang itu memutuskan pindah jurusan. Lantaran keputusannya pindah jurusan pula, Rahel harus rela kembali menjalani masa orientasi sebelum ia terdaftar sebagai mahasiswi jurusan fisikologi di Jakarta. Sekarang kuliahnya makin sibuk, karena kemarin sempat pindah fakultas, jadi penyesuaian lagi, tapi memang fakultas yang sekarang emang agak lebih hektik sih daripada yang dulu. Bagaimana keputusannya? Kurang cocok sama yang tempat awal gitu, karena tadi di kesehatan masyarakat, terus gak sih berawal dari pengennya dokter, tapi karena gak keterima-keterimanya kesehatan masyarakat. Tapi justru malah masuk dari situ sadar, wah gue malah gak bisa dikedokteran juga, karena aduh capek banget, terus apalagi ya, lumayan sibuk gitu, dan belajarnya gila sih, sedangkan aku kurang, dan aku gak suka hal-hal yang terlalu kayak apa ya, kalau kedokteran kayak dari dulu tuh belajarnya gitu-gitu aja gitu, biologinya memang saklek gitu lah, kalau psikologi kan sekarang aku di psikologi. Iya, karena dasarnya aku seneng melajarin orang, seneng ketemu banyak orang dengan karakter yang aneh gitu, maksudnya kenal sama orang nih baru lagi gitu, terus apa ya, kadang-kadang sih, dari dulu, dari zaman SMA, teman-temanku udah bada bilang kayak, ya kalau ngobrol sama Amanda enak gitu. Memilih mendalami ilmu kejiwaan dan meninggalkan dunia medis dirasa Amanda sebagai keputusan tepat. Terlebih, ia kerap menampung beragam curahan hati teman-temannya, juga bisa menerapkan ilmu psikologi untuk menunjang karirnya di dunia seni peran. Namun dibalik manfaat ilmu psikologi yang ia pelajari, Amanda juga siap menanggung risiko terberat ketika berhadapan dengan orang lain. Beruntung dukungan keluarga dan orang sekitar membuatnya semangat, dan berencana melanjutkan pendidikan kejunjang yang lebih tinggi. Nah, itu yang lagi dipikirin, karena tadi maunya klinis, dewasa, cuman baru aja tadi ngobrol sama temanku, ya dia juga bilang, ya oke lah, tapi kalau klinis ya konsekuensinya, lo akan berhadapan dengan orang stres mulu gitu. Sebenernya banyak-banyak manfaatnya gitu. Yang lucu sih gitu, maksudnya karena psikologi tuh sebenernya ngebahasnya nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ya semuanya si Indian dukung sih gitu, maksudnya orang tua, manajer aku, banyak lah orang-orang di sekeliling aku yang ya mungkin tahu gitu. Dan nggak tahu kenapa mereka juga kok bisa yakin aku masuk lagi, padahal kan aku harus nempuh ujian negara lagi gitu, bukan main pindah aja gitu, emang ujian dari awal gitu. Tapi yaudah, mereka juga dukung. Sukses membintangi sejumlah judul film, benarkah aktor Fedy Nuril tertarik memerankan karakter menantang? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.